selamat menikmati 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 Kayaknya kalau di sana ada MK apa aja nih, Kak Andika? Ini sepertinya masih terkendala sinyal. Terima kasih, Kak Andika dan teman-teman yang lagi nobar. Semoga nobarnya jadi berfaedah ya semuanya. Halo, Kak Yafsi. Ini Kak Yafsi peserta online kelas setia sepertinya ya. Apa kabar, Kak Yafsi? Halo, Kak Marisyah. Alhamdulillah sehat, Kak. Kak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kak Marisyah gimana? Alhamdulillah, Kak. Sehat juga. Kak, boleh dong, Kak, kenalan, Kak, sama teman-teman peserta yang lain nih? Apalunya dari mana, nama, terus udah testifin juga hasilnya apa, sama pengen dapet apa sih dari webinar kali ini? Menggak, Kak Yafsi? Ya, Kak, perkenalkan teman-teman semua. Nama saya Yafsi Marianti, biasa dipanggil Yafsi. Saya berasal dari Payekumbu. Yang nggak tahu Payekumbu, mungkin Padang tahu. Pokoknya kalau orang sumber, tahunya pasti orang Padang gitu. Cuman kan sumber itu luas, dan saya yang dari kota Payekumbu. Terus saya juga sudah testifin awal 2021 kemarin, Kak. Itu, MK-nya itu, Yafsi Trover. Alhamdulillah, sangat bersyukur. Terus hari ini, mau belajar lagi mengenal Steven. Tentunya mengenal diri juga ya, Kak, dan MKMK yang lain. Dan juga menjalin selatu rahim nih dengan teman-teman dari belahan bumi lain. Timur, Akanah. Malah saya dari Barat. Benar-benar. Gitu sih, Kak, Kak Marsya. Makasih banyak sih, Kak Yafsi, yang udah setia banget nih ngikutin online-nya Steven Family. Coba, Kak. Kecuali kalau lagi di kampung, saya nggak ikut kemarin, Kak. Jaringannya nggak mendukung, Kak. Oke, nggak apa-apa, Kak. Dengan niat Kak aja, insya Allah udah jadi pahala ya, Kak, ya. Ya, amin. Semangatnya in-tweeting, mencari ilmu. Oke, terima kasih banyak. Kak Yafsi, Kak Zahra, Kak Sawa Afa yang tadi udah sharing. Ini ada, Kak Andika, balik lagi. Kita mulai aja ya, acara pada malam hari ini. Kita kasih dulu dong, tepuk tangan virtual ya. Tepuk tangan virtual untuk acara kita pada malam hari ini. Boleh kasih tepuk tangan semelihah-merihahnya. Oke. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, kali ini mari kita sambut narasumber kita, Kaliza Onafiya Putri. Kepada beliau, waktu dan tempat, kita persilahkan. Halo, Kaliza. Halo, Masya Allah. Masya Allah, merah-merah nih. Sangking banget ya. Ya, aku pengen. Aduh, gigi aku jadi merah nih, kan? Jadi, biar kelihatan sensingnya, kalau merah-merah kan. Benar-benar. Ya, Kak, udah merah. Semoga jadi makin semangat ya, Kak ya. Iya dong, biar membawa energi semangat. Gitu. Ini benar langsung mulai aja, Kak. Boleh, Kaliza. Tadi kita sudah sharing sama peserta di sini. Jadi, Mbak Dika, silakan kepada Kaliza. Waktu dan tempatnya dipercaya. Oke, makasih, Kak Masya, atas waktunya dan kesempatannya. Aku coba share screen ya. kelihatan nggak? Masih loading, Kak. Nah, ini baru muncul. Oke. Sebentar, sebentar. Oke, aku coba... Sebelumnya. Halo semuanya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum semuanya. Oke, aku akan ulang lagi biar semangat gitu ya. Aduh, ini udah kegeser aja. Oke. Pokoknya, teman-teman, kalau bisa jawab dengan semangat, jawab dan apa ya, keluarkan semangat teman-teman. Walaupun udah malam ya, mungkin udah pada capek, udah seharian full kegiatan ya. Tapi kalau bisa, jawab salamnya dengan semangat gitu ya. Wajib gitu ya, menjawab salam. Oke, aku ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cukup rame ya. Sampai-sampai satu juta. Betul, kakak. Oke. Teman-teman, Selamat malam semuanya. Semoga kita tetap bersyukur ya, atas apa yang Allah berikan hari ini gitu ya. Masih dikasih kesempatan buat berkumpul di ruang kelas online Stephen Family kali ini gitu. Dan, teman-teman, semoga sehat semua ya, insya Allah. Oh ya, aku pengen ini yang on camera baru dikit banget. Kalau bisa, teman-teman yang gak ada kendala bisa on cam, temenin aku disini. Biar aku juga bisa ngeliat gitu wajahnya teman-teman. Bisa interaktif lah ya, biar aku gak ngerasa ngeliat ngomong sendiri. Jadi, kalau bisa on cam, on cam banget gitu ya. Kalau gak ada kendala. Biar apa ya, kalau misalnya nanti ketemu di jalan, oh ini orang yang ikut online kelas Stephen Family itu loh. Jadi kan bisa, oh bisa kenalan gitu jadinya gitu. Jadi, teman-teman yang bisa on cam, on cam ya. Aku tungguin selama tiga menit. Jadi, yang mau on cam boleh tuh rapi-rapi dulu biar keliatan ganteng. Ya kan, kali aja nemu jodoh. Eh, jodoh rezeki maksudnya gitu. Kan udah selesai ngomongnya. Oke, teman-teman. Jadi, jangan salah fokus dengan ini ya. Aku juga jadi salah fokus nih sama gigi aku yang bermerah-merah. Aku gak minum darah ya insya Allah. Ini cuman layarnya aja. Oke. Teman-teman, kali ini aku mau sharing tentang kerja 4 jam, omset 1 juta. Tapi sebelumnya, aku mau nanya nih sama teman-teman semua di sini. Kabar teman-teman gimana nih malam hari ini? Apakah sehat semuanya? Atau ada yang lagi gak enak badan? Atau ada yang lagi galau? Happy? Eh, mungkin ada yang lagi galau gitu kan. Bisa ditulis ya di kolom komentar. Aku tungguin sembari kita menunggu teman-teman yang mau on cam tadi. gitu. Yuk teman-teman yang kabarnya nih aku mau tanya. Galau, oke. Galau, galau kak. Ayam hijau. Namanya lucu banget ya ayam hijau. Jangan-jangan feeling. Hijau. Galau duit tipis. Galau butuh uang. Aku gak minum. Oke, maaf kak belum bisa minta. Oh iya, gak apa-apa. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa. Yang lain gimana nih kabarnya? Allahuakbar. Masya Allah. Tadi lagi. Banyak galaunya galau karena uang ya. Sesuai lah ya dengan bateri kali ini. Luar biasa kak. Alhamdulillah walau sedikit galau. Kayak sih kenapa nih galau? Ini galaunya apa nih? Liur. Ujian saya. Oh Masya Allah. Amin, amin. Bila. Biasa di rumah sini begini kak Masya. Galau dompet kayak peci. Kayak peci maksudnya kosong gitu. Bagaimana nih? Insya Allah banyak. Ini ya Alhamdulillah pada sehat semua. Paling ya yang kalau misalnya teman-teman yang lagi gak enak badan atau sakit semoga Allah berikan kesembuhan gitu ya. Yang lagi sehat tetap bersyukur atas nikmat sehatnya yang Allah berikan. dan yang lagi galau semoga galaunya bisa terobati gitu ya dengan ikut positif yang kali ini gitu. Jadi semoga kelas ini bisa bermanfaat nih buat teman-teman yang lagi galau. Lagi terkhususnya galau karena duit tipis gitu ya. Kayak peci tadi. Insya Allah. Oke. Selanjutnya aku pengen nanya lagi nih sama teman-teman semua disini. Mungkin kan kita karena kelasnya virtual gitu ya. Jadi banyak orang dari berbagai macam daerah. Aku kepo nih sama teman-teman semua disini. pada asalnya dari mana aja sih. Bisa ditulis di kolom chat lagi aja ya. Jadi kan bisa aja nih nanti teman-teman oh ternyata dia sama-sama malang nih. Bisa ketemu next time ya. Karena sama-sama kenal kenal tahu Steven Pegiat Steven. Jadi oh aku bisa ngobrol nih sama orang ini sama-sama satu daerah gitu. Jadi bisa silaturangi gitu kan. Atau bisa sama kayak aku kan aku Lampung. Kali aja ada yang sama. Eh ini ada yang sama. Ada Kak Gama Zahra dari Lampung. Masya Allah Lampungnya dimana tuh Kak? Aku bandar Lampung. Tasik Cilegon Tangsel Padang oh ya Kak SFC tadi Padang Bandung Bandung hadir Masya Allah aku suka Bandung deh. Aku asalnya dari Timur Kak Aliza tapi sekarang saya di Beger oh Masya Allah orang Timur nih keren banget. Gajepara Tangerang Kota Bandung ah ada yang Bandung juga ya Permata Permata itu dimana? Dari Bima oke siap ada yang dari Timur juga nih ya Masya Allah ya semoga dengan kita tahu sama teman-teman nih langsung ah ini dari asalnya dari Lampung nih ada yang asalnya dari Bandung bisa kenalan lah lebih jauh gitu ya jadi semoga bisa walaupun kita kali ini cuma ketemunya virtual online eh kelas online nanti next time semuanya bisa offline class gitu ya atau teman-teman yang satu daerah tadi bisa ketemu langsung gitu bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih jauh tentang Steven oke Masya Allah terima kasih semuanya yang udah ngerespon aku semoga kita kali ini bisa lebih interaktif ya yang tadi belum on cam bisa on cam semuanya udah ada cukup yang on cam ya insya Allah terima kasih kita lanjut kali ini aku mau sharing sharing berkaitan dengan kerja 4 jam omset 1 juta apa sih kerjaan apa gitu ya yang kerjanya cuma 4 jam tapi omsetnya 1 juta apa ya coba coba teman-teman tebak mungkin ada yang udah bisa tebak sih itu bener ya halal kan kah halal halal dong wasya wasya gak halal insya Allah halal banget insya Allah halal oke sebenarnya bukan ada yang bilang tuh kak dukun astagfirullahaladzim gak kok gak tenang abad-abad gak dukun apalagi yang menjaga lilin bukan ya bukan-bukan insya Allah bukan jadi sebenarnya waktu itu aku aku dapet omset 1 juta lebih Alhamdulillah dalam waktu sebenarnya 2 jam sih sebenarnya tuh 2 jam kala itu karena waktu itu memang lagi pengen fokus sama anaknya aja jadi mau ceritanya tentang anaknya aja dan itu beliau juga udah cukup dan nanti lanjut di WA beliau jadi emang cuma 2 jam teman-teman 2 jam itu udah bisa dapet omset 1 jam lebih gitu oke kita lanjut dulu ya belum berubah ya masih judul Kak ah oke oke mungkin kenalan eh berubah semua tadi udah berubah kata D oke sip makasih kawancara nah ini kenalan dulu mungkin ya tak kenal maka tak sayang kata orang ya jadi mungkin kenalan dulu biar saling kenal gitu nama aku Liza Nevia Putri biasa dipanggil Liza aku Alhamdulillah dianugerahi oleh Allah sebagai sensing extrovert mungkin tadi ada yang aku denger ada yang sensing extrovert juga ya insya Allah samaan nih kita mungkin mau sharing juga boleh ngobrol sama aku aku juga sekarang sibuknya lagi ya kesibukannya sekarang sebagai content creator di Steven Family dan Alhamdulillah juga dikasih kesempatan menjadi license promotor Steven Alhamdulillah ini teman-teman yang mau kenal lebih jauh aku atau mau ngobrol sama aku aku seneng banget kalau teman-teman mau ngobrol gitu ya welcome aku sangat welcome kalau teman-teman pengen sharing gitu ya bisa lewat apa ya ikuti aku di instagram itu disini ada Liza Nevia Putri teman-teman bisa follow mungkin dari kelas online juga udah pada follow ya jadi bisa ngobrol aja aku welcome banget gitu dan aku juga ada ini ya daerah-daerah intuiting jadi kadang akan suka ngelucu walaupun garing gitu ya jadi harap maklum oke lanjut nah ini beberapa hasil beberapa dokumentasi test Steven kebelakang ya baru-baru baru-baru ini banget aku tesin banyak kan nih anak-anak karena emang orang tua pengennya anak-anak gitu ya dan menurut aku di promotor Steven sendiri menurut aku tuh kita sharing gitu ya sharing karena apa ya disini aku sambil membagikan apa yang aku alami apa yang aku dapatkan dari aku belajar di workshop Steven dari klien dan apa yang aku udah dapetin dari baca-baca gitu jadi aku sharing kan ke teman-teman eh klien-klien aku gitu dan disini juga aku gak hanya sharing doang tapi aku juga belajar gitu disini aku belajar menjadi belajar dari klien-klien aku misalnya dari ibu-ibu gitu kan yang kemudian aku juga bakal jadi ibu-ibu gitu kan jadi belajar kayak anaknya seperti ini gitu anaknya kayak gini-kaya gini jadi emang betul nih Steven sesuai banget kayak gitu jadi kayak aku oh iya ternyata emang langsung aku jadi semakin yakin gitu kalau Steven tuh memang aplikatif dan akurat kayak gitu dan pengalaman karena sensing itu apa ya belajarnya tuh dari pengalamannya gitu ya jadi menurut aku ini bener-bener jadi pengalaman aku aku berani ngomong ini karena ya pengalaman dari tes-tes TV dari ngobrol dengan klien dan sebagiannya itu jadi pengalaman aku ya pengalaman yang bisa aku sharingkan gitu dan menurut aku menjadi promoter juga bahagia banget menurut aku sih bahagia banget sih karena emang bisa jalan-jalan gitu ya bisa jalan-jalan bisa ketemu orang gitu dan itu menurut aku bahagia banget jadi kali ini malam ini aku pengen sharing apa yang udah aku dapet aku bukan mau mengajarkan tapi aku mau sharing aja gitu ya bukan aku oke lanjut kita ke sini ini apa sih maksudnya mandiri, bahagia berbagia sharing ini maksudnya apa ya jadi pas online Steven kali ini kenapa terangkat judulnya seperti ini karena kita sering dengar gitu dari teman-teman yang apalagi terkhususnya gitu ya anak muda yang resah gitu resah akan udah usia 25 tahun udah usia 20 mau masuk ya 20 tahun ke atas lah ya 25 tahun udah mau masuk 25 tahun tapi kok masih bergantung gitu bergantung sama orang tua minta duit sama orang tua terus kok hidupnya kayak gini-gini aja malah stres malah galau bimbang dan sebagiannya jadi tercetuslah kelas online kali ini gitu nah jadi kan tiap orang pasti pengennya itu hidup kalau bisa hidupnya udah mandiri gitu ya apalagi yang anak-anak buddha pengennya ya mandiri kalau bisa ya udah gak minta uang ibu orang tua lagi lah gitu pengen mandiri pengen punya penghasilan sendiri kalau bisa aku yang ngasih orang tua aku gitu bukannya aku yang minta orang tua tapi aku yang ngasih ke orang tua kayak gitu nah gimana sih dan aku mau nanya nih sama teman-teman menurut teman-teman orang itu bisa dikatakan mandiri kalau apa kalau apa coba bisa ditulis di komentar aku aku mau lihat begini menurut teman-teman nih kalau mandiri orang-orang mandiri orang yang mandiri itu bisa dikatakan kalau dia sudah apa jangan bilang jangan bilang bank ya ini bukan bank mandiri tapi mandiri boleh banget nih ditulis menurut teman-teman mandiri itu apa belum ada ya bener quarter life crisis bener lagi di masa itu ya transisi banget yuk teman-teman yang lain masih di dalam ruangan ini oh ada mandi udah gak boleh boleh mandi udah gak disuruh jadi sadar diri kak oke siap boleh dalam segi ilmu dan mentalnya oke mantap kak salwa sudah bisa berdiri di atas kaki sendiri gak bergantung sama orang lain tapi bisa mengandalkan kemampuan diri bener-bener bayar kau sendiri wasya Allah ini terdeteksi anak kuliah atau kerja ya berani sendiri ini berani sendiri ditinggal di rumah maksudnya kak hehehe canda mampu mengontrol emosi mampu menyelesaikan masalah sendiri menyelesaikan masalah sendiri dengan baik dengan bijak tidak bergantung pada orang lain mempunyai penghasilan sendiri berani ke dokter kaya sendiri wasya Allah bener ya pada bener banget semua nih tentunya kita bisa dikatakan mandiri kalau kita bisa mengambil keputusan dengan sendiri menyelesaikan masalah yang kita buat dan kita ini dengan sendiri gitu ya jadi emang udah berdiri tadi aku setuju sama yang bilang berdiri di atas kaki sendiri memang bener-bener kita emang udah harus kuat gitu ya dengan mental-mental yang kedepannya lebih apa ya hidup yang akan lebih sulit lagi gitu mungkin jadi memang harus berdikari berdiri di atas kaki sendiri nah bener banget terus mandiri juga bisa dikatakan dengan kita bisa beli sesuatu barang tuh dengan diri apa ya dengan uang kita sendiri bukan dengan minta orang tua dan sebagian itu bisa mandiri nah rata-rata orang pengen hidupnya mandiri atau finansial bisa juga kalau orang tentang ekonomi finansial freedom gitu terus bahagia orang-orang pasti lah ya siapa sih yang gak mau bahagia gitu kan pasti pengen bahagia tentu lah ya mengasa hidupnya pengen sulit gitu kan nanti semua orang pengen bahagia apalagi sejahtera gitu bersama keluarganya dengan kerjaannya yang bikin dia bahagia bikin dia nyaman bukannya yang bikin malah stres dengan bekerja itu gitu kan karena aku pernah baca itu kalau pekerjaan itu bakal menyita waktu kita lebih banyak gitu ya karena kalau misalnya nih ya kerja di kantoran gitu kerja di kantoran itu kan dari jam 7 atau jam 8 sampai jam 4 jam 3 gitu ya jam 3 itu kan the full banget ya seharian itu bener-bener kayak menghabiskan waktu nah kalau misalnya kita gak nyaman dengan kerjaan itu malah bikin stres kita itu kan jadi kayak hidup kita malah jadi gak bahagia gitu kan jadi kalau bisa ya memang punya pekerjaan punya kehidupan yang membuat kita tuh bahagia kayak gitu terus yang ketiga adalah berbagi kalau menurut aku memang bener banget ya berbagi nah kita di dunia ini gak hanya hidup sendiri gitu karena kita juga bersosialisasi dengan orang-orang sekitar gitu ini kalau bisa pekerjaan dan kehidupan kita itu ya tetap bisa berbagi sama orang-orang sekitar gitu jadi pengennya itu ya bisa mandiri hidupan kita bahagia dan bisa berbagi bersama orang-orang banyak gitu itu pengennya kan nah terus kita langsung masuk aja ya kalau menurut pekerjaan gitu ya pengen kerja gitu ya kan banyak ya kalau kita mau sukses tuh pasti banyak jalannya gitu menuju Roma juga jalannya banyak gitu ya banyak jalan menuju Roma kayak gitu kan nah apa aja sih yang jalan menuju sukses aku mungkin ngerangkum beberapa pekerjaan yang mungkin menurut teman-teman itu apa ya kayak relate lah ya kayak ya aku pengen PNS aku pengen pegai swasta pengen investor kayak gitu nah aku ngambil nih dari PNS kalau itu aku juga PNS ini udah jadi salah satu apa ya pekerjaan yang orang-orang itu pengen masuk gitu dan aku juga salah satu orang yang diminta sama orang tua untuk ikut PNS aja karena apa daftar jadi PNS karena emang apa ya lebih terjamin ketika misalnya nanti pensiun ada uang pensiunnya kayak gitu emang cukup terjamin lah ya sampai ada yang bilang PNS itu calon mantu idaman gitu ya kan ada PNS itu nah terus tapi aku sebenarnya jadi kepikiran karena orang tua aku bilang yaudah PNS aja gitu karena lebih terjamin lebih tenang hidupnya kayak gitu kan terus aku kayak berpikir oh iya ya kenapa gak PNS aja lebih terjamin gitu terus aku kepikiran gitu lah ya intinya terus tapi diri aku ngebrontak sebenarnya karena aku punya tujuan hidup ya bukan tujuan hidup kayak punya tujuan gitu ya tujuan dimana aku nanti kalau bisa kerjaannya yang bisa aku kontrol dari rumah ya kayak bisnis gitu kalau PNS kan bakal full di kantor gitu kan ada di kantor dan aku gak bisa mengontrol itu dari rumah yang harusnya aku pengen punya apa ya bisa di rumah itu lebih banyak gitu bisa mengurus anak-anak yang akan selanjutnya apa ya punya generasi yang lebih baik jadi kalau aku jadi PNS aku bakal lebih banyak di luar gitu oke aku aku memutuskan untuk kayaknya aku gak dulu deh gitu gak dulu gak dulu PNS terus kedua itu pegawai swasta banyak banget orang-orang yang pengen dikerja di sebagai pegawai swasta itu pasti udah banyak juga ya dan aku sih udah jujur kalau aku sendiri aku belum tertarik pegawai swasta karena menurut aku memang ini apa ya kayak tiba-tiba kan bisa aja di PHK gitu ya di PHK dan ketika memang lagi download-nya tiba-tiba di PHK itu kayak langsung waduh serap juga gitu aku kayak belum berani untuk ngambil resiko tinggi banget gitu ya terus yang ketiga ada investor investor ini apalagi gitu ya resikonya tinggi super-super tinggi banget gitu ya dan aku belum berani untuk ngambil investor terus kayak kalau teman-teman sih mungkin ada ya tertarik dengan investor gitu terus untuk selebriti-selebriti ini udah pasti banyak banget sih yang kenapa ya aku gak jadi selebriti aja selebram aja yang uangnya pasti banyak kayak gitu kan contohnya kayak ya Atta Halilinta Rafi Nagita gitu ya Masya Allah jadi youtuber itu uangnya udah berapa banyak gitu dihasilin kan terus dari endorseannya juga udah banyak gitu tapi apa ya ketika aku mikir oke aku juga bisa sih jadi selebriti-selebriti karena aku punya kemampuan gitu dalam meniru kan sensing jago ya dalam meniru bisa aja dan suka tampil kayak gitu bisa aja cuman ini udah di usia sekarang udah di usia 20 mok atas itu harus ngebangun ngebentuk branding dari dulu harusnya aku udah bisa ngebentuk branding itu dari dulu udah sejak sebelum masuk 20 gitu ya nah itu harus ngebentuk dulu kan ngebentuk diri kita ngebranding kalau kita tuh emang jago tampil kayak gitu itu butuh waktu lagi gitu kan lebih lama lagi ya butuh sekarang lah butuh cepet kalau bisa ya karena kita gak tau umur kita kapan gitu kan usia kita kapan berakhir gitu dipanggil oleh kapan kita gak tau jadi itu akan lama nih terus yang terakhir ada bisnis lain bisnis lainnya ya bisnis pakaian bisnis fashion gitu ya atau bisnis makanan dan sebagiannya nah kenapa gak bisnis lain aja kak gitu kalau menurut aku sih bisa aja kalau teman-teman mau bisnis aku waktu itu tertarik gitu ya untuk ikut bisnis lain tapi ada kala itu aku ikut WSL dan WSL 2 waktu itu workshop Stephen level 2 dan kayak dari seorang dari seorang thinking aku diajak berpikir gitu ya diarahkan gitu ya sebagai lokomotifnya aku diarahkan kalau misalnya kalau mau jadi pebisnis ya harus punya pengalaman yang banyak gitu kan dan sebagai sensing banyaknya dari pengalaman ya dia akan lebih percaya diri ketika sensing itu banyak pengalamannya gitu nah aku mau bisnis kalau itu aku pengen bisnis X sebut aja X nah waktu itu aku pengen bisnis X nih terus aku ditanya udah pernah praktek atau udah pernah mulai mencobanya gitu terus aku kayak bengong-bengong gitu karena aku memang belum nyoba gitu belum mempraktekannya belum punya pengalamannya di bisnis itu gitu terus kayak eh juga ya aku belum nyemplung gitu ke bisnis itu dan itu kan bakal ngebangun sebuah bisnis itu kan gak mudah ya gak akan gak cepet banget gitu ya ya butuh 5 atau 10 tahun sampai produk itu dipercaya sama orang-orang banyak kayak gitu nah tentunya bisnis juga resikonya tinggi kayak gitu sedangkan ya seorang apa ya jadi kayak sedangkan sensing itu juga butuh yang apa ya terlihat cepat gitu ya uangnya tuh kayak terlihat cepat perpulauannya tuh cepat jadi kayak bisa dirasakan dan dilihat inderanya gitu jadi emang oke kayaknya aku cenderung gak memilih disini dulu deh gitu dan aku punya pengalaman lebih banyak ke arah ngobrol lebih maksudnya kayak komunikasi gini lebih asik dengan komunikasi dan lebih suka yang tampil-tampil kayak gitu dan aku milih gitu ya memilih menjadi promotor Steven jadi menurut aku di promotor Steven oke sebelumnya aku mau nanya nih sama teman-teman promotor itu apa sih sebenarnya mungkin udah banyak yang tau ya tentang promotor itu apa dan ngapain sih promotor itu gitu kan mungkin teman-teman bisa ditulis lagi ya gak apa-apa ya aku ajak ngobrol lewat kolom chat apa kan jangan marah ya itu saja teman-teman kalau misalnya teman-teman tau gak sih promotor itu apa boleh ditulis misalnya mau tulis promotor promo yang ngepromosiin yang apa yang ngetesin yang apa terserah boleh teman-teman tulis aja promotor itu apa sih menurut teman-teman di kolom chat ya PNS jadi idam orang yang melakukan aktivitas promosi oke bener boleh teman-teman yang lain kayak FSI tadi Kak Sala ya Kak Kak Titi boleh teman-teman yang yang promoin menganjurkan mendorong Masya Allah keren-keren ini gak searching dulu kan Masya Allah mantap nih ada lagi gak ada lagi gak kayaknya belum ada lagi yang mau jawab oke karena belum ada yang jawab lagi aku kasih tau aja deh promotor itu apa sih sebenarnya oke lanjut ya promotor itu adalah seseorang yang diberikan oleh diberikan otoritas gitu ya sama Stifin Pusat untuk dapat melakukan pengetesan Stifin dimana aja terkhususnya di Indonesia gitu ya di seluruh Indonesia tapi ada juga kok promotor yang dia tinggalnya di di luar negeri jadi waktu ada teman aku yang promotor beliau tinggal di Mesir gitu karena lagi kuliah jadi kalau itu lagi kuliah jadi teman-teman jangan pikir aduh promotor Stifin nanti kerjanya cuma di Indonesia aja padahal aku nanti pengen ke luar negeri misalnya tenang aja gitu jadi teman-teman bisa banget untuk menyebarkan gitu ya menyebarkan kebaikan Stifin ini dimanapun teman-teman berada gitu jadi ada udah kok ada promotor Stifin yang ada di Mesir dan OTW ada yang mau di Turki juga nih terus ada promotor itu seseorang agen kebaikan yang menyebarkan manfaat Stifin sebanyak orang dan aku ngerasain banget ini emang bener sih jadi kita gak hanya tentang dunia tapi juga ada akhiratnya gitu yang kita pikirkan gitu karena kan kita menyebarkan kebaikan gitu ya nah pernah ada cerita dari Solver Richard aku pernah dapet ini dari Solver Richard beliau menyampaikan bahwasannya pernah dapet klien gitu ya klien yang pengen bercerai gitu wah itu udah berat banget gitu ya wah sampai mau bercerai gitu kan nah kala itu udah mau bercerai dan Solver Richard ngobrol ya dipok sama pasangan suami istri ini dipok kenapa akhirnya ketemu titiknya dan oke Solver Richard kasih langkah nih step-stepnya gimana memperbaikinya dan alhamdulillahnya gak jadi bercerai gitu Masya Allah banget gak sih jadi promotor kita bisa mencegah hal-hal gitu ya yang Allah gak suka berceraikan Allah gak suka ya nah itu bener-bener kayak Masya Allah banget mencegah hal yang tidak yang Allah gak suka itu kan bener-bener kayak agen kebaikan banget gitu kan nah makanya itu aku kayak keren banget sih jadi promotor udah udah dapet uangnya aja gitu ya jadi apa agen kebaikan juga itu jadi kayak oh keren banget nih aku setuju aja makanya aku lebih milih jadi promotor nah ini beberapa penjabaran yang aku kasih tau ke teman-teman kenapa sih bisa tadi kerja 4 jam gitu ya kerja 4 jam omsetnya 1 juta tadi ya nah ini aku kasih tau alasannya kenapa ini juga alasan aku kenapa memilih promotor kayak gitu nah ini 100% profit nah ya 1% profit hanya dengan 1 kali tes waktu kurang lebih dari 1 kurang lebih 1 jam udah bisa dapetin keuntungan 100% nah keuntungannya 100% dari mana sih sebenarnya kayak gitu jadi teman-teman ini aku ajak ngitung-ngitung ya gak apa ya aku ajak ngitung-ngitung jadi harga jual minimum ya misalnya di Indonesia harga jual minimumnya kan 500 ribu ya harga jual minimum tes TV nih 500 ribu itu sama dengan harga modal plus keuntungan minimum nah harga modal sama keuntungan minimum itu sama jadi misalnya harga voucher nih ya harga modal tuh eh modal tuh apa sih sebenarnya jadi modal itu ibaratkan teman-teman beli pulsa jadi nih orang yang mau orang penjual pulsa akan beli voucher pulsanya dulu baru ngasih pulsanya ke orang yang beli gitu nah ini ibaratkan ibaratkan penjualan pulsa lah ya jadi kita beli voucher dulu baru kita bisa tesin orang kayak gitu nah harga modal vouchernya itu misalnya 250 ribu nih 250 ribu sama dengan keuntungan minimum berarti harga modal harga modal 250 ribu keuntungan minimumnya juga 250 ribu nah itu kan keuntungannya udah 100% ya bener-bener 100% kayak gitu jadi memang menurut aku pilih promotor itu karena ya 100% profitnya tadi oke aku mau ngajak hitung-hitungan lebih jauh disini teman-teman bisa nih eh bisa nih mau tulis aku mau nanya nih sama teman-teman teman-teman kalau misalnya nanti pengen punya pendapatan pendapatan berapa nih terus di komentar ya misalnya nih teman-teman aku pengen nih dapet pendapatan kayak di contoh 10 juta per bulan kalau teman-teman pengen dapet berapa per bulannya bisa ditulis ya aku sembari jelasin sembari teman-teman bisa ngetik di kolom chat aku sambil jelasin nih jadi nih kita kalau udah jadi promotor kita bisa nentuin pendapatan kita dalam per bulannya kayak gitu keren banget gak sih kita bisa nentuin pendapatan kita sendiri kayak gitu ya dengan catatan ya dengan catatan kita ya usaha dan berdoa ya jangan lupa itu karena memang Allah yang menentukan gitu tapi kita habis soitiar itiarnya ya tadi misalnya nih teman-teman pengen punya pendapatan 10 juta per bulan 10 juta per bulan berarti kan kalau misalnya tadi aku bilang hasil apa ya sekali tes divin bisa dapet 500 ribu misalnya ya omsetnya bisa dapet 500 ribu berarti kan butuh 20 orang dalam 1 bulannya bener gak? apa aku salah hitung nih? misalnya 1 bulan nih pengen dapet 10 juta omsetnya berarti butuh berapa orang nih biar aku dapet 10 juta per bulan bener gak? ayo bener gak? aku ngitung ya bener ya insya Allah bener ya hitungan aku gak salah ya oke bener nih jadi teman-teman kalau misalnya pengen punya omset 10 juta eh ini aku kebanyakan 0 deh maaf ya aku kebanyakan 0 disini 10 juta per bulan berarti aku harus tesin orang selama 1 bulan itu 20 bebas misalnya teman-teman mau 1 hari itu 2 orang gitu misalnya ada yang 1 ada yang 2 orang atau misalnya seminggu teman-teman mau targetin orangnya berapa ya? 4 berarti 5 ada 4 minggu kan? 4 minggu berarti seminggunya ada 5 orang yang dites berarti 5 kali 4 kan udah 20 tuh udah dapet pendapatan omset sebanyak 10 juta per bulan nah teman-teman kan kalau misalnya mau dapetin 20 juta yaudah tinggal teman-teman targetin misalnya 20 juta penghasilannya penghasilan minimumnya 500 ribu per tes berarti untuk dapetin klien berapa nih? klien dalam 1 bulannya berarti harus 40 orang jadi teman-teman harus cari 40 orang buat dapet 20 juta per bulan nah itu kan keren banget ya dalam sekejap bisa nentuin penghasilan sendiri kalau kita sebagai promotor kayak gitu nah cara dapetin orangnya di mana kak? kan susah juga ya dapetin orang yang mau tes TV mudah banget kalau misalnya kita udah bisa masuk ke sekolah-sekolah nih bisa teman-teman punya sekolah dulu SMA-nya SMP-nya bisa diajuin proposal TV-in kayak gitu karena waktu itu ada yang tembus ke ini instansi lebih ke instansi perusahaan itu tembus sampai 600 juta eh 300 juta gitu nah itu dalam sekejap mata langsung dapet 300 juta jadi kayak mantap banget gitu kan wah kayak udah deh promotor aja paket komplit banget gitu masya Allah banget terus cara dapetin yang lainnya gimana enak kak door to door bisa banget datangin ke orang-orang kayak gitu ya terus bisa nongkrong nih happy banget ya bisa sambil nongkrong bisa dapet duit gitu kan nongkrong tawarin ke orang kayak gitu terus kerabat atau teman kalau misalnya teman-teman atau kerabat kita udah ditestifin tuh enak banget sih bisa saling memahami oh ngerasain banget tuh kayak di rumah oh udah testifin kan kayak iya nih karena ibu gini karena ibu gini gitu jadi kayak seru aja gitu oke terus teman-teman tadi udah ada yang jawab belum pengen dapet pendapatan berapa amin Allahumma amin 10 juta oh masih 10 juta oke kalau 10 juta udah ada ya contohnya disini nah kalau mau 10 juta jadi teman-teman harus 1 bulan kalau jadi promotor cukup 20 orang testifin teman-teman udah bisa dapet pendapatan 10 juta dalam 1 bulan nah masya Allah udah ngalahin apa ya gaji UMR UMR gitu ya 3-4 jutaan kayak gitu oke lanjut kenapa aku milih promotor karena cepat dan happy jadi teman-teman kenapa cepat dan happy jadi tuh kalau aku sebagai seorang sensing yang melihat uang langsung ada gitu ya perputarannya cepat banget itu emang happy banget bagi aku seorang sensing kayak gitu tapi ya teman-teman sensing ini pasti seneng banget kalau misalnya memang udah ngeliat ada uangnya karena memang kan selain kemistrinya harta itu kan indera juga ya penginderaan banget ya sensing itu jadi memang kalau kita emang dapet abis test langsung ada uang masuk itu tuh kayak happy banget bagi seorang sensing nah untuk tipe-tipe lain juga punya apa namanya punya alasannya tersendiri gitu kayak misalnya thinking thinking itu dia lebih kayak ke arah aktualisasi kepintarannya keahliannya terus pernah ada cerita ini seorang thinking jadi beliau bermain logika nih misalnya jadi logikanya aja nih misalnya beliau itu eh bukan misalnya jadi beliau itu kerja sebagai DKV di sebuah perusahaan multimedia gitu nah beliau digaji setara 3 sampai ya 3 juta apa 4 juta gitu ya UMR gitu nah itu kayak beliau berpikir kayak logikanya aja nih kok aku udah kuliah mahal-mahal kok digajinya setara pegawai Indomaret katanya pegawai Indomaret tuh gajinya 3 jutaan juga ya jadi kayak logikanya aja nih masa aku digaji udah kuliah mahal-mahal tapi digajinya sekian gitu kan kayak gak masuk logika lah gitu jadinya itu bisa alasan selain aktualisasi kempitarannya bermain logika juga dan emang harga diri seorang tinggi tuh emang tinggi banget ya cukup tinggi sih jadi agak cukupnya sih gitu terus kalau intuiting intuiting bisa banget dia ikut promoter itu karena memang bisa dijadikan investasi apa investasinya dibeli apa ya seorang intuiting gitu ya kemudian yang Steven Steven ini kan promoter kan Steven business gitu ya jadi memang masuk bisa diinvestasikan gitu terus kalau feeling udah tentu ya kalau feeling bisa ketemu orang-orang bisa ngobrol bisa dengerin orang curhat kayak gitu bisa bantuin orang-orang itu feeling tuh biasanya alasan ikut promoter selain tadi ya uangnya terus juga insting apalagi insting insting tuh yang namanya juga orang yang suka silaturami gitu ya silaturami terus bisa banyak peran yang diambil dan pastinya adalah bermanfaat dia kan pengen banget ya menjadi orang yang eh oh insting tuh pengen banget bermanfaat buat orang-orang banyak kayak gitu itu biasanya alasan-alasan orang menjadi promoter ya kalau sensing biasanya karena ya tadi cepatnya tadi ya tapi tetep kembali lagi ya dengan catatan kalau kita usaha berdoa jadi gak asal aku mau promoter aja lah tapi tiduran santai udah besok-besok aja gitu kan ya kita gak tau nih yang mau gimana mau dapet 10 juta tadi per bulan kalau kitanya santai kayak gitu lanjut ketiga kenapa pilih promoter nah di promoter aku dilatih juga gitu karena ketika sudah jadi promoter gak dilepas dengan santainya gitu udah jadi promoter gitu udah gitu enggak kita juga tetap belajar kita belajar nambah apa ya hard skill kita kayak public speaking atau soft skill kita dalam memecahkan masalah misalnya ada klien nanya ini kita diajak untuk berpikir gitu ya jadi emang belajar waktu itu juga aku dapet belajar untuk branding branding diri public speaking terus sama kala itu dapet ilmu juga pemahaman ilmu berkaitan stefin waktu itu aku dapet materi tentang ABK bukan anak buah kapal ya anak berkebutuhan khusus anak berkebutuhan khusus dari sudut pandang stefin nah itu kan kayak apa ya dilatih gitu ya karena kita juga bakal apa ya ke klien gitu jadi kita harus meningkatkan kualitas jasa kita untuk klien jadi gak asal-asalan gitu jadi promotor asal udah lah jadi promotor aku ngasihnya seadanya yang aku tahu enggak kita harus tetap meningkatkan kualitas jasa kita gitu buat klien keempat yaitu relasi ini udah pasti nih karena kita kan dapat relasi dari promotor teman-teman promotor ataupun dari klien-klien tesnya kita gitu kan nah aku juga kapan lagi gitu ya bisa kenalan sama orang-orang banyak orang-orang keren gitu contohnya waktu itu aku bertemu sama teman promotor dari beliau itu seorang apa ya pokoknya jadi kemedikbud nah itu kayak wih keren banget nih aku punya kenalan dari kemedikbud gitu kan Masya Allah banget gitu ya dari jadi promotor aku bisa kenalan sama orang kemedikbud terus ada yang dari mana ya itu ada kepala sekolah dan banyak lagi halnya psikolog juga aku punya kenalannya di promotor kayak gitu jadi kayak Masya Allah banget gitu kan keren banget terus ada juga yang waktu itu promotor yang ngetesin ustazah apa artis gitu jadi kayak wah aku bisa punya kenalan sama artis nih kayak gitu kan aku punya kenalan artis kapan lagi kapan lagi gitu kan jadi promotor aku bisa kenal sama artis dan orang-orang keren lain gitu terus relasinya kan kalau kita relasi banyak makin berkah rezeki makin berlimpah tentu ya karena semakin sering kita bersilah turami akan memperlancar rezekinya kita gitu oke lanjut nah bermanfaat buat diri terus buat sendiri-sendiri dan orang lain tentu ya karena aku juga waktu itu ikut WSL jadi kan kalau promotor itu harus ikut WSL dulu ya nah jadi waktu itu aku dapet WSL belajar dari dia sendiri aku dibantu gitu dibantu terarahkan kala itu aku galau banget bener-bener aku waktu itu galau banget kayak iya aku mau jadi apa ya ke depannya jadi aku ngerasain kok aku juga merasakan kayak kegalauan temen-temen yang aku mau jadi apa ini next time aku mau kemana ini arahnya kayak gitu aku galau dan aku jadi belajar gitu ketika aku di promotor ketika aku mau menuju promotor itu aku di workshopnya itu aku diajar apa ya dibantu diarahkan dari seorang thinking yang memang bantu mengarahkan aku ya mengarahkan sensing kayak gitu jadi aku jadi lebih terarah kemana dan aku udah udah memantapkan gitu memantapkan diri untuk di jalan ini kayak gitu jadi temen-temen tenang aja di promotor ketika kita menjadi promotor kita akan dibantu juga menentukan arah dirinya kita gitu dan membantu orang lain of course ini membantu orang lain banget ya kayak tadi perceraian dan kayak aku waktu itu tes klien aku klien testifin aku beliau itu seorang feeling introvert jadi ibunya feeling introvert anaknya feeling introvert rasa teman banget gitu ya kan ya nah jadi ada cerita lucu sebenernya lucu aja sih ibunya ini suka ngasih anaknya buku beliin anaknya buku biar anaknya tuh rajin baca buku dari kecil maksudnya kayak udah lah dikasih buku tapi ibunya cerita kok anak saya tuh gak suka baca buku ya kayak gitu kan kok gak suka baca buku terus ya aku jelasin lah ya karena memang gini feeling nah kayak gitu terus aku jelasin terus ada anaknya anaknya bilang kayak gini tapi kenapa kamu kalau mamah suruh baca buku kamu baca buku nak kata mamahnya kan walaupun abis itu tidur gitu kan nah ternyata kata anaknya karena aku pengen aku gak pengen mama sedih gitu masya Allah seorang anak feeling gitu ya memang pengen gak pengen anak mamahnya sedih gitu kalau dia gak ngikutin perintahan mamahnya jadi memang anaknya ikutin baca buku walaupun nanti tidur gitu nah disitu kan jadi ibunya paham nih ya jadi paham oh ternyata memang anakku tuh gak terlalu suka bacanya tapi kalau didengerin mungkin akan lebih tertarik gitu jadi mamahnya jadi lebih paham nih gitu disitu aku kayak ngerasa wah masya Allah aku bisa bantu orang gitu loh bantu memahamkan bahwasannya anak-anak itu punya cara belajarnya masing-masing loh gitu jadi itu kayak bermanfaat banget gitu kan karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain kayak gitu nah di promotor itu walaupun tadi kan kebelakangnya ya kenapa alasan aku milik promotor udah tentang dunia semua anak dan terakhir ada akhiratnya jadi udah paket komplit banget kita ada seimbang lah ya seimbang dunia dan akhiratnya kayak gitu jadi gak melu tentang dunia tapi di promotor juga kita bisa memikirkan akhiratnya kita gitu dengan bermanfaat sama orang-orang gitu teman-teman nah gimana sih kak cara jadi promotor Steven cara jadi promotor Steven tuh mudah banget teman-teman mudah banget kita cuma ikut workshop Steven level 1 dimana kita akan menemukan diri kita find the true you kita akan belajar memahami karakter diri kita memahami karakter teman-teman tipe lain dan profesinya kita gitu disini di workshop Steven level 1 terus di workshop Steven level 2 kita akan belajar tentang teman-teman yang lain jadi tentang lo gue ahlinya gitu kan jadi memang disini kita akan digembleng buat jadi promotor di merasakan jadi promotor dan memahami konsep-konsep Steven lebih dalam kayak gitu terus yang terakhir investasi alat jadi teman-teman yang disini workshop Steven level 1 ini investasi aku lanjutin dulu deh nah disini ada waktu deket ya waktu deket bulan Oktober banget ini ada workshop Steven level 1 teman-teman jadi kalau teman-teman nih ada yang berminat buat ikut jadi promotor Steven tadi kan aku udah kasih langkahnya ya yaitu ikut workshop Steven level 1 dan ikut workshop Steven level 2 ini ada investasi investasinya ada hargan Rp6.90.000 untuk WSL 1 dan workshop Steven level 2 ada Rp2.19.000 nah ini menurut aku harganya udah harga terjangkau banget ya teman-teman dibandingkan ketika kita misalnya nih ya mengambil psikologi gitu karena psikologi kuliah dulu biaya kuliah dan kemudian perlu mengambil lisensinya juga gitu nah itu cukup panjang kayak gitu kan dan ketika memang teman-teman mau jadi promotor ini singkat dan harganya cukup terjangkau kayak gitu teman-teman gitu nah ini ada quote terakhir buat teman-teman hidup ini singkat kita gak tahu apakah besok kita masih diberikan nafas oleh Allah aku juga gak tahu apakah abis ngasih sharing ini ke teman-teman aku masih diberikan kesempatan lagi buat sharing buat teman-teman kita gak ada yang tahu gitu kan jadi maka jangan membuatnya lebih singkat lagi gitu dengan sesuatu yang sia-sia jadi teman-teman ayo kejar mimpi-mimpinya kejar masa depan yang cerahnya jangan sampai terlena gitu dengan hal-hal yang sekarang gitu ya kalau bisa ayo dan kita kejar mimpi kita kejar masa depan yang cerah kita gitu oke terima kasih banyak teman-teman semuanya itu yang aku bisa sharingkan semoga ada manfaatnya ya buat teman-teman semoga ada insight yang bisa diambil dan mohon maaf gitu mohon maaf jika ada salah kata dari aku dan perbuatan jatuh tutup sementara Assalamualaikum semuanya kalau ada pertanyaan boleh banget di kolom chat atau on mic ya makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah terima kasih banyak Kak Iza atas suaminya sumput sangat semuanya ini sekarang teman-teman semuanya sekarang saatnya sesi kalian jawab bagi teman-teman kakak-kakak yang ingin bertanya boleh disampaikan langsung lewat on microphone boleh di raise hand atau diketik pertanyaannya di kolom perintah nah ini udah ada beberapa pertanyaan langsung nih kak ini ada yang raise hand juga untuk termen aku bagi termennya ya untuk termen pertama bisa ada tiga penanya ya ini dari kasa Allah apa udah raise hand silahkan kasa Allah apa boleh disampaikan pertanyaannya apa diketik Bismillahirrahmanirrahim terima kasih kak sebelumnya untuk pengalamannya sangat menarik semoga yang kakak kasih kita khususnya bisa bermanfaat bisa sama kita juga lebih diamakan semoga bisa menjadi amat jari juga buat kakak izin bertanya kak sebelumnya untuk menjadi promotornya sendiri gitu apakah ada seleksi di di stevie-nya terus apakah cuman ikut workshop eh workshop ya workshop yang satu dua dan ikut dan beli alat beres ataukah ada syarat yang lainnya terus yang ketiga izin kalau waktu waktu dari beresnya beli alat sampai bisa 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 menjadi promotor sekarang gitu kak dan feedbacknya uang maaf atau dikatakan usahnya gitu berapa lama gitu kak terima kasih sebelumnya barakat wikm oke makasih banyak kak selalu apa ini pertanyaannya teknis banget tapi pertanyaan bagus masalah nah sekarang pertanyaan kedua ya kita tampung dulu nih kak baru nanti dijawab setelah termen satu ini ada dari kak Niki WSLnya online ya kak ada yang offline gak oke makasih kak Niki pertanyaannya ada yang mau nanya lagi kak kalau belum ada kita jawab dulu nih bareng kak Liza pertanyaan di termen pertama oke bila aku coba boleh kak Liza dijawab kak oke makasih kak Marsya atas kesempatannya oke aku coba jawab pertanyaan dari kak Sawa ya tadi kak Sawa Akva pertanyaannya apakah hanya dengan ada seleksi atau enggak untuk promotor Steven sendiri sebenarnya nanti ketika di workshop ya kak jadi ikut workshop Steven level 1 itu ada ujiannya jadi nanti kakak setelah ikut rangkaian workshop seharian akan ada ujiannya jadi kakak nanti seleksinya ya ujiannya tadi ketika emang kakak udah lulus dari ujiannya lanjut bisa ikut di workshop Steven level 2 kayak gitu nanti di Steven level 2 workshop Steven level 2 kakak bisa kakak akan di ini selama 3 hari rangkaian itu akan mengumpulkan poin gitu jadi akan di ya ada pertanyaan-pertanyaan jadi kakak harus bisa mengumpulkan poin-poin tersebut nah itu sih salah satu seleksinya gitu ya jadi di workshopnya aja dan tadi yang kedua pertanyaannya apakah ada eh waktu ya waktu untuk jadi promotornya ya Kak Marsha iya Liza jarak jadi udah punya alat sampai bisa ngetesin lain berapa lama oke kak jadi sebenarnya kalau misalnya kakak udah punya alat kita gak gak akan menunda kakak gak akan menyuruh kakak jangan-jangan gak gak boleh tunggu tahun depan kalau misalnya kakak udah punya alat kakak boleh banget gitu ya nyebarkan kebaikan-kebaikan yang ada dalam Steven jadi kakak boleh banget langsung ngetesin orang misalnya udah ada yang ngantri nih sama kakak kakak boleh tuh langsung tesin tesin orang-orangnya gitu jadi gak ditunda-tunda lagi karena kita gak pengen ya kebaikan itu ditunda gitu kakak itu kak Sawa udah sih terus yang kedua eh tadi kak Kak Niki ya iya untuk kebanyan pertama dari kak Sawa apakah sudah terjawab kak izin kak boleh nanya lagi boleh kalau seandainya gak lulus seleksi apakah diulang kembali dan apakah seleksi tersebut bayar gitu kak terima kasih oke sama-sama oke kak Sawa jadi untuk ikut workshop Steven level 1 itu tadi investasinya udah aku tunjukin ya di poster jadi kakak bisa nanti cek kembali di instagramnya Steven family itu udah ada poster workshop Steven level 1 dan workshop Steven level 2 jadi kakak bisa bayar investasinya gitu ya ikut workshop itu dengan harga sekian gitu jadi untuk WSL 1 ada 650 ribu untuk WSL 2 investasinya 2 juta 950 ribu gitu jadi disitu kalau gak lulus tapi rata-rata insya Allah lulus karena trainernya akan membuat kita lebih paham jadi gak hanya nginget-nginget doang tapi kita jadi paham gitu jadi ketika kita ngejawab pertanyaan-pertanyaannya itu nanti insya Allah jadi lebih mudah gitu oh iya iya tadi aku jadi paham ini aku bisa jawab ini jadi insya Allah gak gak apa ya maksudnya insya Allah bakal lulus gitu tapi kalau misalnya gak lulus gimana ya kakak bisa mengulang WSL di berikutnya kayak gitu kayak gitu kak tambahin nih ya kak Liza iya apakah jadi kak Sawa oh iya betul kalau misalnya nanti kejadian yang gak lulus tapi ini jarang banget semuanya rata-rata jangkanya lulus ya yang zaman aku mengikuti workshop gitu ya selama aku menemani workshop Stephen semua yang udah ujian itu pasti lulus gitu jadi jangan khawatir jangan takut karena ujiannya juga gak susah-susah banget bahkan kak Liza nih pertama kali ikut workshop ya itu dapet nilainya 98 dari 100 jadi gak usah khawatir gitu ya terus untuk mengulangi gimana ikut kembali workshopnya tapi dengan investasi yang harganya beda gitu karena kita risik gitu jadi kalau misalnya risik harganya jauh lebih jauh lebih terjangkau lagi iya betul tapi gak pernah kejadian sih selama ini kayaknya aku belum menemukan yang gak lulus betul banget jarang banget ya kak oke siap terbakar kak sama-sama bahkan sebenarnya kalau kita pun udah lulus workshop kita masih boleh ikutan lagi gitu kan untuk review materi boleh boleh banget tinggal risik aja gitu ya kalau misalnya kakak masih ngerasa aduh aku perlu pemahaman lagi nih di workshop TV level 1 boleh banget ikut lagi gitu tapi gak perlu ujian lagi karena udah lulus kan gitu kak oke tadi kak Salwa udah terjawab ya kak Salwa sudah kak terima kasih hatunuhun ditunggu kak ditunggu di workshop TV level 1 insya Allah ya ini kak Niki ya tadi kak Niki bertanya yang pertama tadi apa ada offline gak sebelum pandemi workshop itu offline kak nah karena emang pandemi dan memang belum memungkinkan gitu mau mengadakan kegiatan rame-rame gitu ya jadi memang masih online gitu kak tapi insya Allah ilmunya juga gak akan berbeda insya Allah sama aja gitu kita akan memberikan yang semaksimal mungkin tetap dapat insight-insight dan ilmu yang sesuai walaupun offline eh walaupun online kayak gitu gitu kak Niki gimana kak Niki kak Niki domisilinya dimana nih kak ya nih halo kak Niki oh boger oh boger masya Allah kalau misalnya kak Niki mau bikin offline sebenarnya bukan gak mungkin juga sih misalnya kak Niki bareng teman-teman institusi atau organisasi pengen belajar bareng di workshop TV misalnya ada 30 orang nah itu boleh banget ntar undang TV family buat bikin workshop TV level 1 gitu ntar kak tinggal kita koordinasi aja deh tapi sejauh ini masih masih online ya kak gitu maksudnya keadaan Indonesia dan dunia jauh lebih membaik amin 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 minimal berapa orang kak berapa ya sebenarnya sebanyak-banyak ya sih ya minimalnya ya 10 orang kan misalnya ya belasan orang lah belasan ya belasan orang 10 orang juga gak masalah sih kalau misalnya ada 10 lumayan 10 ke atas lah ya kak oke betul gitu terus ini kak Niki tadi nanya juga nih di kolom chat kak ikut WSL harus tes dulu ya tes Steven iya kak kalau bisa ya disarankan banget yang ikut workshop Steven udah tes dulu karena biar semakin paham nih ketika dapet ilmu Steven di workshop oh bisa langsung diterapkan ke diri oh aku sebagai seorang sensing extrovert oh gimana ya gini cara belajarnya cara sebagiannya dan itu bisa langsung diterapkan gitu sebaiknya ya kak oh ya terkait workshop online atau offline jadi temen-temen disini kalau di Steven Family sendiri selalu mengadakan ya di akhir bulan dan awal bulan itu workshop Steven Level 1 di akhir bulan dan workshop Steven Level 2 di awal bulan itu online tapi kalau misalnya temen-temen disini berminat buat aduh pengen cepet-cepet nih jadi promotornya gitu kan atau ada gak sabaran nih pengen offline atau pengen private bisa banget nanti chat admin ya untuk mengadakan private jadi kalau private itu lebih eksklusif lagi gitu offline dan bisa tempatnya bisa disesuaikan bisa sama orang-orang yang dikenal juga gitu ya kak iya bener jadi enak belajar bareng kayak Alice bener banget ya Alice oke insya Allah aku lama kenal Steven kak tapi belum tes ayo kak tes ditemen nih insya Allah boleh kak entah kalau mau tes nih dia boleh tabek boleh sama aku kalau di Lampung boleh sama Liza iya nih boleh di Turki ada yang di kamar kak Liza ada yang raise hand juga nih oh iya kak IFC insya Allah boleh kak IFC disampaikan pertanyaannya ya kak Marsya kak Liza terima kasih kak sama-sama ini kak material itu gue tunggu dari dulu penasaran gitu kan terkait dengan promoter gitu jadi kalau saya itu sudah dari zaman kuliah itu pak terparik kan gitu jadi ada juga dosen saya itu yang beliau promoter gitu dari dulu harganya 350 satu kali tes gitu cuman kondisinya dulu tuh kalau mahasiswa apalagi saya yang ya siswa dulu itu susah untuk mengeluarkan uang sejak itu gitu sekarang itu mau ikut WSL tapi belum juga jadi-jadi gitu nah kemarin pas dua minggu yang lalu kalau gak salah pernah tuh kak Richard menyampaikan kan gitu kalau misalnya ada kendala keuangan gitu kak tapi mau ikut gitu coba ada cara-caranya gitu kan kita bantu nanti cuman itu kak yang mau saya tanya gimana gitu kan sama satu kali tes mungkin belum bisa gitu mengumpulkan uang sebanyak itu untuk tesnya gitu atau ada angsuran-angsuran apa-apa bagaimana gitu gitu kak kak Liza dan kak Mersyah oke terima kasih kak Liza mau dijawab kak oke langsung dijawab aja nih kak ada yang mau nanya lagi coba kita tanya dulu ya teman-teman disini ada yang mau nanya lagi selamat datang nih kak Anandam Hayundaka promotor Sivin kita juga yang akan ke Turki ya dalam waktu kapan ya udah deket lagi sini lihat katanya ini udah gambar Turki iya nih teman-teman nanti yang mau tes Sivin di daerah Turki bakar ke Tadaka insyaallah oke ini belum ada yang mau nanya lagi kak Liza mungkin boleh dijawab dulu pertanyaan dari kak Yafi oke boleh aku jawab yang kak Yafi ya insyaallah kak Yafi ada niatan nih jadi promotor ya kalau niat udah nari dulu gak oke Masyaallah siap-siap boleh banget kak bisa nanti itu dikomunikasikan aja sebenarnya ini cukup komunikasikan aja ke ini ke nomor yang tadi Kak Marcia bilang di apa namanya WA Admin yang WA Admin Stephen Family yang namanya Tiara nah itu kakak bisa di sharingkan disana kependalannya seperti apa insyaallah dibantu dibantu banget dibantu banget karena kita pengen semua apa ya Stephen itu tersebar gitu kemana-mana kebaikan Stephen itu tersebar kemana-mana jadi kita akan bantu yang buat teman-teman yang mau jadi promotor kayak gitu gitu sih kurang lebihnya kak insyaallah bisa dibantu ntar itu dari angsuran atau bagaimana nanti akan dibantu gitu ya kan Kak Marcia ada tambahan bener banget yang disampaikan kali juga jadi apa ya Stephen Family juga sangat terbuka nih untuk teman-teman yang punya minat dan punya tekat untuk belajar sampai jadi promotor insyaallah akan diberikan banyak jalan ya jadi jangan takut jangan khawatir kita cari solusinya bareng-bareng betul oke kita langsung aja nih chat WA Admin Stephen Family langsung aja kak digas biar cepat langsung jadi promotor ya kan biar kita ketemu lagi di satu forum yang sama mumpung bentar lagi ini ada workshop ya oh iya akhir bulan ini ya kak betul banget tanggal 30 Oktober oke ada lagi terima kasih kak Riza makasih banyak kak Riza by the way tadi di di chat tuh kak kak Daka bilang kalau ada yang kurang tuh cara jadi promotornya apa tuh kak ada kak harus ke Turki dulu tes dulu lah tes dulu oh iya bener pertanyaan tadi iya iya sebaiknya tes dulu bener-bener jadi kalau bisa ikut workshop mau jadi promotor harus tes dulu kalau misalnya kita belum kenal sama diri gimana kita mau kenalin Stephen ke orang lain gitu kan Alhamdulillah ya ada insting disini jadi melengkapi Masya Allah besok ke Turki backgroundnya ini kak Daka kapan kak mau ke Turki kak Daka kalau sekarang available dimana kak apa lagi dimana lagi dimana di Lampung sekarang kemarin abis dari Bangka jadi di Lampung kalau yang mau tes bareng kada kak juga boleh tuh mumpung belum pergi orangnya atau mau mengejar ke Turki tesnya boleh kalian jalan-jalan kan kita ajakin makan kebapas nih ya bener-bener oke gitu nah sebenarnya disini ada promoter kita lagi promoter Stephen Family ada Kalemi Nasetioni Masya Allah Kalemi Kalemi ada Kalemi Masya Allah seorang feeling ya nih Kalemi ini promoter Stephen Family juga orang feeling dan sekarang dobi silingnya di Tangerang Selatan juga nih sama kayak aku jadi buat teman-teman nantinya mau tes Stephen juga daerah Tangerang Selatan boleh ke aku atau Kalemi IG-nya Remi Nasution kita cari aja di grup Telegram pasti ada di Instagram juga ada Kalemi apakah sedang ready kah buat stop-stop stop-stop buat fans nih disini ya sepertinya belum ada jawaban jadi kita balik lagi nih ke sesi pertanyaan ya Termin 2 ada lagi yang mau bertanya dari teman-teman disini seputar materi yang tadi atau ada yang mau sharing hal lain juga gak masalah insya Allah kita masih ada sampai jam 9.30 ya jika ada yang ingin didiskusikan kalau dari Kaliza ada yang mau disampaikan lagi ya kayak closing statement atau misalnya pengalaman yang mungkin bisa membuat teman-teman yang tadinya ragu pengen jadi promotor karena misalnya kayak tadi banyak gedala gitu kan misalnya gak punya modal atau misalnya gak tahu harus mulai dari mana yang tadinya masih ragu dan masih mikir-mikir gitu ya masih khawatir takut dan sebagainya ada gak kak cerita nih yang mau ditampaikan ke mereka semua nih teman-teman disini biar lebih aku lagi memanfaatkan pilihannya boleh-boleh iya aku kayaknya kelupaan satu hal deh aku mau cerita terkait ini sebenarnya makasih kawas saya udah bantu ingetin aku nih jadi tuh aku mau sharing jadi kayak tadi kayak KFC ya aku juga mahasiswa masih mahasiswa jadi pengen sebenarnya pengen ya walaupun aku mahasiswa gitu aku sebelum lulus pengennya udah ada kayak penghasilan gitu kan nah jadi aku mencoba waktu itu aku kenal Stephen baru aku kenal Stephen tuh udah dari tahun berapa ya 2018 sebenarnya udah kenal Stephen 2018 ikutin Instagramnya Stephen family gitu aku sampe berdoa aku sampe berdoa ya Allah ya Allah aku pengen banget deh test Stephen aku pengen banget deh tergabung bersama Stephen family itu doa aku tahun 2018 sampai 2019 apa oh iya 2018 terus aku doa kayak aku pengen banget deh wasu tergabung test Stephen ini jujur ya bener banget to be honest aku berdoa kayak gitu pengen banget tergabung sama Stephen family dan itu entah kenapa hilang tuh karena aku fokus di kuliah lagi jadi udah jarang on IG untuk liat-liat akun Stephen family gitu kan terus tiba-tiba di 2020 ketika pandemi jadi lebih banyak main HP itu kayak ke up lagi tuh ada Stephen family muncul di story aku kayak aku buka deh aku liat deh aku kepoin lagi terus aku lagi penasaran banget nih aku liat-liat eh kok aku kayak feeling deh aku kayaknya orang feeling deh ternyata pas hasil test sensing ya dan ternyata doa aku kayak Masya Allah Allah bantu sih ketika emang the power of doa ya salah satunya ya the power of doa aku berdoa itu kayak aku pengen tergabung di Stephen family di 2021 Alhamdulillah aku diajak gitu jadi content creator di Stephen family gitu itu awalnya cuman kayak yaudah deh content creator yaudahlah nambah-nambah uang jajan maksudnya kayak gitu kan eh gak lama itu memang diajak gitu jadi promotor awalnya aku kayak aduh ragu ragu banget kayak ini aku mau sebenernya aku pengen punya tujuan lain pengen punya bisnis kayak gitu kayak aku masih pengen punya bisnis yang lain gitu kan tapi kayak yaudah deh promoternya nanti dulu aku coba ikut workshopnya dulu karena aku pengen dalemin karena dulu aku ngerasa kok aku udah test Stephen tapi kok kayak biasa aja ya kok gak ada efeknya ke aku gitu kayak yaudah aku tau aku punya kelebihan ini tapi kok kayak kayak belum bisa diaplikasikan banget gitu dan ternyata ketika aku ikut workshop Stephen level 1 aku semakin kayak dapet pemahaman sih kayak oh iya ya ternyata aku bisa gini loh bisa bisa gini bisa gitu ternyata semakin dalam gitu ketika aku ikut workshop Stephen level 1 nah terus ketika ikut workshop Stephen level 1 terus aku kayak tergugah gitu ya kok kayak keren banget sih Stephen tuh kayak kayak keren banget aplikatif gitu sayang banget kalau cuma dimakan aku doang gitu maksudnya cuma aku doang yang ngerasain gitu gak orang-orang banyak itu ya aku punya keresahan kayak di organisasi aku kan ikut organisasi gitu ya di kampus yang berhubungan sama manusia juga gitu ya jadi kayak ngedampingin adik-adik mahasiswa baru kayak gitu kan itu kayak ini cocok banget nih kalau diterapin di organisasi aku bisa bantu deketin adek-adek tahu cara deketin adek-adek sesuai tipe mereka kayak gitu kan makanya aku pengen ngenalin nih ke mereka gitu ngenalin Stephen caranya gimana ya selain dengan kalau misalnya cuma share-share doang kadang mereka gak percaya gitu kan yaudah deh aku kayaknya harus jadi promotor nih kayaknya biar bisa langsung tesin mereka juga langsung bisa ngobrol langsung sama mereka kayak gitu kan yaudah akhirnya bertekad tuh mikir tuh gak ada uang gimana ya punya tabungan sekian doang gitu bisa yaudah ikut wasil satu alhamdulillah masih cukup lah tabungan gitu kan terus WSL 2 gimana nih belum ada uang nih yaudah deh nabung ya akhirnya alhamdulillahnya gitu ya alhamdulillahnya dibantu gitu sama owner gitu dibantu ya dibantulah alhamdulillahnya walaupun mengangsur gitu kan kalau kata Kak Yasi tadi gitu dan sampai akhirnya aku bertekad untuk di WSL 2 aku dapat insight lebih banyak lagi tentang konsep Stephen lebih dalam lebih kayak oh ternyata ini alasan kenapa aku bisa inget oh kenapa ini alasan kenapa sensing tuh aktif banget geraknya itu suka bergerak pas sana sini itu gak capek-capek oh ternyata karena ini jadi itu memang di WSL 2 aku dapat ilmu yang semakin dalam gitu dan itu kayak ya Allah aku speechless kayak ini gak bisa nih gak bisa gak bisa aku doang aku harus berbagi sama orang-orang aku harus ngenalin Stephen ke orang banyak karena memang sangat bermanfaat banget gitu menurut aku ya nah akhirnya yaudah tuh bertekad setelah WSL 2 oke aku udah dapet lisens Stephen family aku beli alat gak ya aku belum ada uang nih mau beli alat kayak gitu akhirnya aku cerita sama orang tua aku gitu aku cerita ibu aku udah ikut workshop Stephen aku udah bisa ngetesin orang tapi emang belum punya alat kayak gitu akhirnya aku sampein lah ya aku ngobrol ngobrol sama ibu dan alhamdulillah ya gitu didukung alhamdulillah didukung dan dibantu sama ibu gitu ya dibantu dipinjemin gitu dipinjemin dulu lah buat bayar awal untuk alat gitu dan itu awalnya yang aku redup kayak yaudah deh nanti aja akhir tahun kalau gak awal tahun beli alatnya gitu kan tapi karena aku udah sharing ke orang tua gitu jadi dibantu dan didukung aku jadi semangat lagi gitu kayak oh iya tanya-tanya memang orang tua pasti akan ngedukung gitu buat anaknya gitu jadi ya walaupun dipinjemin ya walaupun dipinjemin tapi itu bantu banget buat nyemangatin aku buat ikut promoter lagi kayak gitu dan menurut aku emang ya oke aku gak bisa main-main lagi nih kayak gitu aku udah dibantu jadi aku harus semangat untuk bisa balas gitu ya ke orang tua bisa bahagiain karena kan ya kalau kita gak tau nih usia orang tua kita gitu ya usia orang tua kita tuh sampai kapan ya kalau bisa kita segera ya bisa lah bahagian orang tua bisa lah si orang tua itu pengennya apa itu kita bisa bantu gitu ya yang paling sering orang banyak pengen naik hajin orang tua kayak gitu jadi ya kalau bisa kita bisa segera menaik hajikan orang tua kayak gitu dan aku menurut aku sih jalan promoter adalah jalan yang ini ya akselerasi akselerasi banget sih menurut aku gitu ya ketika kita memang mau berusaha berjuang gitu ya dalam sekejap aja ya bisa dalam satu hari kita bisa dapetin berapa puluh juta kalau misalnya kita mau gerak kayak gitu gitu sih teman-teman bisa sepuluh juta dalam sebulan kita bisa kayak kemarin ya kalau kita ngetesin instansi atau sekolah kan bisa dapet langsung buat sekejap bisa langsung dapet 50 juta ke atas kayak gitu ini ya menurut aku jalan promoter adalah jalan akselerasi untuk menuju suksesnya juga sih gitu teman-teman gitu sih kamarsya eh kamarsya mana halo aku tadi sharing ada suara kan gitu oke oh iya coba ntar aku liat dulu kalau udah ikut dan lulus WSL itu berarti auto kita tergabung atau jadi bagian betul-betul masya Allah kayak si bener banget kalau misalnya kita udah jadi udah lulus nih udah jadi promotor Stephen Family kita bakal tergabung jadi keluarga Stephen Family masya Allah ini kan juga walaupun teman-teman belum tergabung tapi udah part Stephen Family udah sobat-sobat friends lah ya masya Allah nah kakak juga ketika udah promotor nanti kita bakal masuk ke dalam sebuah grup grup promotor Stephen Family disitu nanti kita kenalan banyak orang orang-orang hebat di dalamnya gitu salah satunya kadakan nih yang mau keturun ya masya Allah banget nih juga promotor-promoter lainnya yang keren-keren gitu psikolog ada dokter juga ada ada juga yang kerja di bagian kemedikbud jadi emang banyak banget gitu menurut aku relasinya keren sih gitu bener kak kita bakal tergabung jadi Stephen Family kak ya sih kejawab kak ya sih eh tadi kak ya ya pak Liza kejawab kak masya Allah siap-siap makasih kak oke ini kan tadi aku udah sempet mencolek mencolek ya bahasanya kayak mencolek lah ya kak dapas seorang promotor juga di Stephen Family gitu ya kamu mau nanya nih kita ajak ngobrol aja kali ya promotor kita yang lain kak dapak kak dapak kenapa sih mau jadi promotor sebagai seorang insting ini kenapa mau jadi promotor padahal ini acaranya acara dirimu ini aku gak mau gak apa-apa kan kita sharing gitu kan temanya promotor gitu lah ya adakah ke Turki dalam rangka apa tuh ditanya tuh masya Allah tuh kan jadi gak apa-apa kak ya kan Niki ke Turki dalam rangka ini beasiswa jadi insya Allah hari Selasa besok berangkat untuk ke Turki melanjutkan S2 disana gitu mau pesan kebap atau es krim es krim es krim Turki kebap-kebap satu kebap sepuluh lah kak udah jauh-jauh satu ayo boleh ayo kak cerita nih sharing kenapa mau jadi promotor kebap-kebap pesan orang Turki aja satu oh if one Turki aduh masya Allah jadi mesin pasangan dulu ya oke kenapa jadi mau jadi promotor jadi kebetulan ceritanya itu buat aku suseng lagu itu lagi sharing-sharing aja sama temen jadi dia itu pernah dikenalkan tes namanya tesnya tes divin apa tes divin itu kan tesnya itu tentang apa namanya cukup dengan sidik jari aja kemudian nanti hasilnya bakal keluar dan itu tesnya adalah tes genetik dan gak perlu berubah-ubah nah habis itu mulailah penasaran karena memang langsung direkomendasikan sama temen tersebut gitu loh yaudah habis itu tanya-tanya dengan adminnya gitu kan habis itu salah satu syaratnya adalah tes dulu gitu loh nah harus ketika apa namanya tahu harus tes dulu cari-cari lah ada kan di Lampung emang di Lampung ada gak sih divin itu kan cari lah di google map kalau di google map itu titiknya baru tiga gitu kan dan dua diantaranya itu kayak personal ya bukan dalam bentuk lembaga kayaknya personal ada satu di Lampung itu di daerah metro karena kalau daerah metro itu cukup jauh lah sekitar 3-4 jam dari ini rumahku di Lampung habis itu langsung kontak-kontak lah kan sama ini adminnya itu eh kebetulan di adminnya itu ternyata punya promoter lain kan promoternya itu daerah Bandar Lampung bukan si ini ya Kak Liza ya bukan ya tapi ada juga di Bandar Lampung eh langsung lah kita itu janjian range waktu habis itu tes nah sebenarnya itu kan masih belum tahu sih apa itu tentang segala macem dijelasin sama promotornya segala macem saya bilang yaudah yang penting tes aja dulu saya menasih maksudnya cepet yaudah habis ini tes ternyata insting kan nah dia bilang wah mas Alhamdulillah nih ini orangnya kalau tipe ini agak jarang jarangnya gimana gitu kan jarang temui atau jarang apa gitu kan ya ini emang apa namanya jarang untuk ya ditemui lah jarang untuk ditemui jarang juga untuk apa namanya gimana gitu lah musya langka gitu ya terus habis itu nah habis itu dijelasin lah gitu kan apa itu tentang insting gitu kan eh dan kebetulan promotornya juga itu bercerita tentang manfaat steven terutama dalam bidang politik jadi ternyata steven itu manfaatnya gak cuman dalam mengenal diri sendiri aja gitu kan tapi juga mengenal bagaimana memilih pasangan kemudian juga bagaimana cara mengatasi masalah bagaimana juga mencari apa namanya pemimpin atau leader yang baik gitu kan memang banyak manfaatnya karena kebetulan background aku itu dari hubungan internasional dan juga di hubungan internasional kan jadi ya steven ini juga berguna untuk menunjang ilmuwan gitu loh apalagi sebelum-sebelumnya kamu pernah mulik-mulik itu kan websitenya steven family ternyata ada yang membahas tentang hubungan Indonesia-Cina gitu kan melalui konsep steven gitu loh oh ini berarti bisa digunain ini kan bisa ini untuk jadi tesis atau hubungan penelitian nanti gitu loh nah jadi kan kalau di steven ini kan dimengenal namanya teori archetype ya teori archetype ini dari C.G. Jung dan ini juga kebetulan berkaitan juga dengan psikologi karena kebetulan saya juga ambil S2 di Universitas Muhammadiyah Malang WMM jadi S2 saya di dua ini satunya di Malang sama satunya lagi di Turki jadi dengan menggabungkan dua keilmuan tersebut ditambah dengan ilmu dari steven ini maka memperkaya dan memperbanyak hasanah keilmuan jadi mau misalnya dengan apa ya menjelaskan suatu fenomena baik itu melalui sisi psikologis baik itu maupun melalui sisi hubungan internasional menggunakan konsep steven itu pun masuk gitu loh masih bisa dijelaskan jadi dengan steven ini sebenarnya sangat membantu sekali membantu banyak terutama ya dalam bidang keilmuan bidang pisat gitu kan karena kebetulan ini juga saya juga sedang dalam apa namanya tugas dikasih tugas sama dosennya tentang apa harus buat suatu penelitian jadi karena kebetulan berkaitan tentang psikologi jadi konsep steven ini bisa digunakan ya sih itu aja mungkin dari saya saya lulusan web Surabaya kak sederhan sama web gue Masya Allah walaupun beda daerah ya oke karena aplikatif ya kak Masya Allah sangat emang bener-bener aplikatif sih oke Kak Masya ini ada lagi kita kedatangan promotor steven family lagi ya ini masih muda juga masih kuliah juga masih belajar juga nih namanya nurul afal feeling introvert di Bogor jadi sebenarnya di promotor steven family itu beragam banget ya teman-teman semuanya ada yang hidup rumah tangga ada yang penuh usaha ada yang dispenser ada yang masih kuliah masih 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 belajar gitu yang masih pendidikan tinggi gitu ada juga yang udah kerja ada yang sambil sampingan ada yang jadi guru di sekolah di sekolah-sekolah banyak banget gitu karena bener steven ini bisa masuk ke semua bidang ke semua penjajan usia jadi buat teman-teman disini jangan khawatir karena pasarnya steven itu masih banyak banget masih luas apalagi banyak banget ya yang belum test steven banyak yang belum test steven jadi salah satu tugas promotor juga untuk menyebarkan kebermanfaatan dari steven itu sendiri gitu aku juga ngerasa terbantu banget dari promotor ya karena dulu aku sebenernya suka jualan aku SMA jualan tudung lah gitu kan jaman-jaman hijrah terus jualan pulsa jualan dulu SMA pernah jualan nasi goreng gitu mama yang masak aku jual di sekolah apa aja pernah dijual gitu tapi ya untungnya gak ada yang si gede steven gitu kayak paling untungnya ya 5 ribu 10 ribu 20 ribu paling gede-gede paling gedenya 20 ribuan jualan kerudung tapi ketika jualan steven tuh wah gokil banget satu jam aja satu klien bisa dapet 2,5 250 jadi bener-bener konkret banget apalagi buat sensing yang butuh nyata butuh cepet Alhamdulillah gitu satu bulan pertamanya bisa upgrade HP lah ya dari Xiaomi jadi Samsung Masya Allah dengan keringat sendiri itu rasanya apa ya beli barang pakai duit sendiri tuh wah itu seneng banget ya apalagi belinya cash gak pakai kredit rasanya bahagia gitu bisa akhirnya bisa ya mengandalkan diri sendiri gitu untuk beli sesuatu gak minta orang tua lagi gitu Masya Allah karena udah di akhir acara nih kalau teman-teman gak ada yang mau bertanya lagi nantinya kita akhiri lagi ya pertemuan pada malam hari ini terima kasih banyak sebelumnya buat kakak-kakak promotor yang udah hadir juga disini semoga dilancarkan aktivitas promotornya semakin dilancarkan juga riskinya dan buat teman-teman disini yang berminat untuk jadi promotor bisa segera diberi kemudahan untuk mencapai impiannya tersebut insya Allah profesi ini profesi sukses mulia yang sangat fleksibel gitu ya bisa kapanpun jadi gak terbatas hanya untuk orang-orang yang masih masih apa ya masih belum dapat kerja tapi buat yang udah kerja juga bisa sebagai pekerjaan sampingan terima kasih banyak untuk seluruh peserta yang telah antutias mengikuti acara malam hari ini dari tadi ya kita mulai jam 8 sampai sekarang tidak terasa sudah jam setengah sebelum kita tutup sebelum nanti zoomnya ditutup nanti kita akan foto bersama mungkin boleh nih teman-teman semuanya disini yang mau ikut foto bareng kita on camera nyalakan kameranya agar wajah-wajahnya terlihat nih calon-calon orang sukses masya Allah amin amin ini ya yuk kita gerak bersama masya Allah rame banget ini ramean yang nobar tadi ya ini yang nobar boleh deketan dong biar kelihatan nih muka-mukanya kayak musuhan boleh kakak-kakak yuk foto bareng itu yang sedang ready nih boleh nih kita on camera biar wajahnya bisa kita doakan semoga nih wajah-wajah yang kita lihat maun hari ini adalah wajah-wajah orang-orang yang nantinya sukses di penghuni surga amin ya kita tunggu ya sampai 5 detik 5 4 3 2 1 oke kita foto bareng aja abah-abahnya dari aku ya teman-teman 3 2 1 oke tinta mau berapa kali nih fotonya bang gincang kok gak on cam ini on cam dong ayo dong ayo dong owner ayo bang owner tunjukkan pesonan pesonanmu bang owner bang owner bang richard bang richard bang richard oh gaya kedua ya gaya kedua adika dan teman-teman mau foto lagi gak gitu dong bang aduh jadi merah-merah biasanya hitam oke kita foto lagi ya 3 2 1 oke terima kasih banyak semuanya insyaallah alhamdulillah kasih semuanya alhamdulillah amin kita sudah di penghujung acara semoga apa yang tadi teman-teman harapkan dari acara ini bisa teman-teman dapatkan dan bisa sama-sama kita manfaatkan ya untuk kebaikan kita di masa depan semoga kedepannya kita bisa terahim lagi ketemu lagi terutama buat teman-teman di film ini mungkin ketemunya di grup promotor VIPin Family amin oke saya Marsha Riftiani selaku MT pamit undur diri semang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh makasih banyak semuanya semoga sukses selamat selamat menikmati